Intro Pengin ku sekolah, tak perlu ke kota Cukup disini saja Hanya uat cuma satu, kepengennya sehat Fasilitasnya ada Harga beras naik, perut meloncongan Semoga bisa makan Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan Semoga bisa makan Amin saja dulu Amin bareng anisku sipit Pemimpin amada Sipit dan fotona Indonesia berkah Amin aja dulu Aku ingin nonton konser di lapangan desa Gak usah kerjak harta Koruper dihukum tanpa ada diskon Biar gak bebas hedong Amin 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 Sempat ku turun harga Tua atau muda Semua bahagia Amin pemimpinnya Amin Amin saja Dulu Amin Amin bareng Aniesmu Sipir Amin Pemimpinnya mana Amin Siddiq dan Fatona Amin Indonesia pereka Amin 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 Dulu Jangan merasa skeptis Jangan merasa bagaimana Kan kalau sudah skeptis duluan Bahwa tidak bisa berlayar Ya itu akibatnya Amin aja dulu Jadi kalau misalnya tentang Capres mau muncul tiga pas lo Ya udah Amin aja dulu Satu dia yang paling siap Yang pertama mendaftar Yang paling santai sekarang Jadi luar biasa ini menarik judulnya Ketika kita lihat kok bisa yakin Anies Mohaimin menang satu putaran Nah jadi itu yang akan kita diskusikan Bersama Kang Tarmiji Yusuf Saya panggil Akang ini karena Beliau adalah ketua umum Relawan Jabar Manis Kalau dijabarkan Akang Teteh Nah kita melihat Memang konstelasinya luar biasa hari ini Untuk menelusuri Menganalisa bahwa Amin ini potensinya besar sekali Untuk menang satu putaran Pertama saya melihatnya Itu adalah mau muncul Tiga pasangan calon Misalnya Anies Mohaimin, Ganjar Mahput Atau Prabowo Gibran Ini kan politik Politik itu kan tujuannya mendapatkan Kekuasaan dan bagaimana menggunakan Kekuasaan Nah kita peluangnya itu menurut saya Itu sudah sudah makin menguat Anies Mohaimin Amin aja dulu itu menang satu putaran Satu putaran Kenapa? Karena memang yang kita khawatirkan itu adalah Adalah Prabowo Dengan Ganjar Ternyata sekarang Ternyata sekarang Prabowo Ganjar Sudah semakin jauh Dengan adanya Ganjar Mahput Nah Ganjar Mahput Kalau kita lihat Ini Sepertinya Analisis saya Akan mengulangi Seperti Pilpres tahun 2019 Ah 2009 Pilpres 2009 itu Diikuti oleh tiga paslon Dan itu muncul Menang satu putaran SBY Budiono Lawan Megawati Prabowo Lawan JK Wiranto JK Win dulu singkatannya kan Nah ini sama kan gitu Kalau kita lihat peta sekarang Kenapa dia menang satu putaran ya Menang satu putaran itu Satu Kalau kita lihat Dimana-mana kunjungan Amin itu Dipenuhi oleh lautan masa Membludak Membludak Hanya saja bagaimana Lautan masa ini Harus jadi lautan suara Nah lautan suara ini Harus kita kawal Itu menjadi lautan Perhitungan suara Jangan sampai suaranya hilang Dihitung Gak dihitung kan gitu Persis seperti 2019 Tadi ada komen dari beberapa WA Group Mereka khawatir Seperti tahun 2019 Kurang apa Prabowo dan Sandi itu Masanya Membludaknya Tapi itu tidak jadi suara Kenapa tidak jadi suara Nah ini tantangan kita semua Bagaimana caranya Itu harus jadi suara Dan Anies Mohaimin Amin aja dulu Menang satu putaran 57% Sudah cukup Jadi Di samping masa yang dukungan rakyat Begitu besar Tak terbendung Dan juga kita lihat Koalisi di sebelah Seperti sedang bingung Gitu kan Kan Saya melihatkan sendiri kemarin Saya Ngelihat Dari Jalan Imam Bonjol Sampai dengan Oh pas pendaftaran KPU Iya pendaftaran kemarin Saya menyurusuri gitu ya Masanya itu sebanyak apa Banyak gak putus-putus Dari Nasdem Tower Sampai dengan ke Imam Bonjol Tempatnya KPU Pusat Dan Oh jadi Tidak sebentar Biar lebih jelas dulu Jadi ketika Pak Anies Nyampe ke KPU Iya Itu Ujungnya itu Di Nasdem masih ada itu Masih masih ada Masya Allah Dan kalau kita Kita lihat Saya ikuti terus gitu ya Wah luar biasa ini Sementara di detik-detik Selesai Amin mendaptar Di KPU Saya coba ingin melihat Sampai dengan markas PDIP dan P3 Itu kosong Malah yang rame nya itu Saya kira itu pendukungnya Ganjar Mahput ya Ternyata Saya lihat di Belakang Apa Rompinya Untuk Indonesia Ini kan Rompi yang sering pakai Pak Anies Saya bilang Wah hebat itu Dia parkir gak jauh beda Gak jauh dari Lokasi seretariat PDIP dan P3 Nah kalau Pak Sudirman Said Di media Menyampaikan Kurang lebih Yang akan Mengantarkan Anies Mohamin itu Sekitar 20 ribu Menurut Kang Tam Ketika melihat di lapangan langsung Kira-kira berapa Saya kira itu lebih Saya kira lebih ya Itu membludak sekali Itu dari Jalan Imam Bonjol Dari Taman Suropati Itu sampai dengan Imam Bonjol Ujungnya sudah dekat Kebundaran HI Itu penuh Memludak Jadi Saya kira itu lebih Insya Allah Lebih dari 20 ribu Masa yang hadir Dan itu masa yang Tidak dibayar Tidak juga dikasih Nasi bungkus Kan ada tuh Viral kemarin Kang Dikasih 100 ribu Ya Ya lumayan lah Daripada ke sawah Panas katanya Dengan kesini Betul Betul itu saya lihat Itu videonya Di Taman Suropati Di Taman Suropati Tidak depan Depan Bapak Nas Tapi kalau yang Pak Anies Di depan Relawan itu Yang ada Berkaos ganjar Kemudian Histeris Pak Anies We love you Itu Kang Tap Ada juga gak disitu Nah saya Tidak melihat itu Tapi saya hanya Melihat videonya Menurut saya itu Adalah wajar saja Karena memang Mereka melihat Gegep Gompitanya Pendukung Pak Anies Gus Muhaimin Dibandingkan dengan Kelompok sebelah Yang dia dukung T-shirt yang dia pakai Kan Kaos yang dia pakai Itu kan Adalah kaos ganjar Mahput Itu jauh sekali Masanya Dengan Masanya Amin Itu sudah Membuat Geder Kata orang Sunda Dan yang lucu Yang menarik adalah Kaosnya Ganjar Mahput Itu Seragam Saya lihat Selintas Tapi kalau Anies Muhaimin Warna-warni Macem-macem sekali Ada relawan A Relawan B Relawan C Ada PKS Dan Nasdem Terutama yang relawannya Macem-macem itu Kalau mereka Satu Kaosnya itu Kayak yang dibagi Kalau kita kan ada Jabar manis pakai Rompi Biru Jabar manis Relawan penggerak Jabar manis Terus Relawan area Pakai dengan khasnya Relawan Anies Aliansi Nasional Itu juga pakai Dengan pakaian khasnya Dengan logo khasnya Dengan warna putihnya Dan Simpul-simpul Relawan lain juga Banyak Jadi beraneka ragam Itu menunjukkan Bahwa memang Masa kita Tidak dimobilisasi Dan tidak ada yang Mendanai Karena berbeda Masing-masing relawan Itu berbeda Kecuali kalau partai PKB Kita kelihatan sama PKS sama Nasdem sama Jadi tambah Baru warna-warni Kalau kita lihat Kemarin Yang banyak Bendera Kaosnya Hanurah Terus Perindol Nah dari PDIP sendiri Tidak kelihatan Kemarin Nah kembali lagi Bahwa Ketika Keyakinan ini Tentu didasari Sebuah Gaya Analisa Sebuah argumentasi Sekarang Saya mau Menilik dulu Tentang Hasil survei Hampir semua survei Pak Anies ini Paling buncit Kok bisa yakin Menangnya malah Satu putaran Nah kira-kira Logikanya gimana Pertama jawaban saya Adalah Lembaga survei Tergantung siapa Yang bayar Berani tidak Lembaga survei itu Mau membuka Siapa respondennya Berani tidak Jangan-jangan Respondennya L4 Lu lagi Lu lagi Yang memang Sudah mendukung Pihak sebelah Ya kan Coba Benar-benar Diadakan secara Yang katanya random Ada kan betul-betul Secara random Tapi jangan ada Derekayasa Kalaupun Derekayasa Itu akan Kelihatan Masa iya sih Yang masanya banyak Jutaan itu Peringkat ketiga Dan ini persis Mengulangi Pilkada DKI Tahun 2017 Ya kan Nomor buncit Tahunya menang Sekarang juga Tidak apa-apa sih Bagi kita Saya sih merasa bersyukur Gak apa-apa Persi lembaga survei Nomor tiga Ketika di lapangan Masa kita banyak Dan kita menang Pilpres kan begitu Karena kenapa Tujuan mereka itu Bahwa lembaga survei Ini adalah Bagian dari Penggiringan opini Penggalangan opini Oleh pihak tertentu Untuk mendukung Calon tertentu Bukan gitu Ya saya pernah dengar juga Hidayat Mat Nur Mengatakan Pengamat kebijakan itu Dia pernah membongkar SMRC 57% itu Dari Si pemesan Respondennya Jadi Kalau dia Random Iya bener Random Tapi randomnya Dari populasi Yang 57% Sudah pendukungnya Yang sudah ditentukan Responden Makanya saya bilang Mau tidak Yuk kita buka-bukaan Karena saya ini Kan sarjana Kita ini sarjana Yang sudah terbiasa Dengan Penelitian ilmiah Menggunakan metode statistik Betul Metode statistik Kita lihat dulu Siapa respondennya Kan bisa Sudah dilihat respondennya Nah ini Jangan-jangan Memang udah temannya Sekolam kan gitu Jadi Dilihat betul-betul Dilihat secara acak Nah baru orang yakin Kan gitu Karena Surpil luar negeri juga Sudah membuktikan Pak Anies Tidak nomor 3 Kan gitu Harapan kami Akan masak Kepadamu Sosok seorang pemimpin Yang kami impikan Dari jalanan kami Mendoakan Untuk Anies Baswedan Kami Untuk Anies Baswedan Sosok seorang pemimpin Kami Sosok seorang pemimpin